Oke, perkenalkan dulu nama saya Alvinus Dumpa Disini saya akan mendemonstrasikan sedikit cara tentang Bagaimana membuka atau memanggil program komputer dengan cepat menggunakan fungsi keyboard Nah, caranya yang saya maksudkan disini adalah Program atau aplikasi ataupun juga software yang mungkin sudah terinstall di komputer seperti ini Nah, program yang sudah terinstall di desktop ini kita mau membukanya Mungkin saja teman-teman ingin membuka salah satu program dari program yang sudah terinstall ini Tentunya teman-teman pada saat mau dibuka mungkin teman-teman klik kanan dulu kemudian open Nah, semacam ini Nah, atau mungkin klik harus klik double-klik atau mungkin harus klik dua kali Nah, langsung harus dibuka, nah semacam itu Sehingga saya rasa bahwa ini sedikit lama dan bukan waktu Sehingga cara yang saya mau sampaikan disini ini mungkin menjadi salah satu cara atau alternatif Untuk kita bisa membuka atau mungkin memanggil program itu dengan cara yang cepat Tapi menggunakan fungsi keyboard tidak misalnya harus menggunakan kursor mouse Nah, caranya langsung saja kita demonstrasikan ya Disini misalnya di program yang kita membuka adalah Musila ya Musila Firefox Fasilitas browser ya internet Nah, ini teman-teman arahkan kursor mouse-nya kesini Kemudian klik kanan di Musila Terus teman-teman arahkan ke bawah di properties Klik di properties Nah, di halaman properties seperti ini Disini teman-teman arahkan ke circuit Misalnya kalau masih ya Misalnya di general atau mungkin compatible Atau mungkin previous version detail atau security Teman-teman pilih yang circuit Nah, circuit ini ya Nah, lalu teman-teman klik Sebelum itu Sebelum itu Maksud saya disini Teman-teman tekan tombol control ya Control dulu Tekan tombol control di keyboard Control Lalu klik di shortcut key Nah, klik disini Nah, setelah teman-teman pencet tombol control Setelah itu klik di shortcut key Maka akan tampil control Plus ALT plus Nah, seperti ini Sehingga Disini Setelah perintah control plus ALT plus Nah, disini Kita bisa menambahkan salah satu buruk Misalnya Jangan lepas dulu Masih tekan tombol control Yang lepas dulu Misalnya disini Kita tambahkan grup A Misalnya Kita Tambahkan A ya Nah, seperti ini Setelah teman-teman lepaskan Lalu Klik Apply Continue Kemudian OK Nah Sekarang Perintah yang tadi kita sudah masukkan adalah Control plus ALT Kemudian A Nah Perintah yang tadi kita masukkan ya Perintah ini yang tadi kita masukkan ya Perintah ini Ini juga yang ada di keyboard juga Sekarang kita tekan Tekan tombol control ALT Kemudian A Nah, ini kita tekan dalam waktu yang bersamaan Kita tekan tombol control Kemudian Tombol ALT Jangan lepas ya Tekan tombol control Jangan dilepas Kemudian ALT Jangan dilepas lagi Kemudian tekan tombol A Nah Maka Musila Firefox akan terbuka seperti ini Nah, contoh lain kita bisa coba praktekkan Atau mungkin Coba hanya di Program lain Misalnya di Foxit Reader Sini ya Aplikasi atau program PDF Nah, disini Dengan cara yang sama Kita klik kanan Kemudian properties Nah Seperti yang tadi saya sampaikan Cara yang sama Teman-teman Tekan tombol control Di keyboard Kemudian Klik di shortcut key Nah Maka akan tampil seperti ini Control ALT Plus apa Sehingga disini Kita tambahkan Control ALT Tambahkan B Disini ya Jangan B Seperti ini Klik at play Continue Kemudian OK Sekarang kita coba Buka Foxit Reader Dengan fungsi keyboard Seperti yang tadi Terima yang kita masukkan Yaitu Control ALT Lalu B Sekarang saya Tekan tombolnya Tombol Keyboardnya Tekan Control Kemudian ALT Kemudian Jangan dilepas Kemudian langsung Tekan B Nah Maka Foxit Reader Akan dibuka Akan terbuka Maksudnya Seperti ini Yes Yes lagi Nah maka Foxit Reader Akan terbuka Kita tunggu sebentar Nah ini ya Ini kita close lagi Kita coba memanggilnya udah Karena tadi sedikit lama Tekan Tekan tombol Control ALT Kemudian Tekan tombol B Nah Seperti ini Jadi di Mozilla Kita pakai A ya Control ALT Kemudian A Tekan Control ALT Kemudian A Seperti ini Atau di program lain lagi Oke Misalnya di Misalnya di Disini ya Di Info Anis Anis Aware Program ini Kita akan mencoba untuk membukanya Nah Kita dengan cara yang sama Kita klikkan Klik kanan Kemudian klik properties Dengan cara yang sama A Teman-teman tekan tombol Control Kemudian klik Discount Oke Maka akan seperti ini Kemudian kita tambahkan C C Kemudian Apply Continue Oke Sekarang kita membuka Pro Uninstaller Pro ini Revo Uninstaller Pro Maju saya Ini kita membukanya dengan Presi Keyboard Tadi kita tambahkan C Sehingga kita coba membukanya Control Tekan tombol Control Kemudian ALT C Maka akan terbuka Program Ini Revo Uninstaller Pro Nah Seperti ini ya Seperti itu Caranya Saya pikir mudah dan gampang Teman-teman juga bisa membuatnya Dan Saya cukupkan sampai disini Semoga bermanfaat Tetap semangat Dan Salam Perjuangan